Intro Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara membuka rapat kerja atau raker tahun 2020 Dewan Kota Jakarta Utara di ruang TIP Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Jumat 6 November 2020 Kegiatan raker pertama tersebut ditujukan untuk membangun kolaborasi pemerintah swasta, ormas, dan masyarakat untuk bersinergi memajukan Kota Jakarta Utara ke arah yang lebih baik Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Alimaulana Hakim dalam sambutan pembukaan raker pertama Dewan Kota Jakarta Utara ini mengatakan sebagai dekot harus bisa mengakomodir semua komponen masyarakat Dekot itu berisi toko-toko masyarakat toko agama, RT, RW, LMK yang perwakilan toko-toko itu semua terwakili di Dewan Kota jadi seyokianya dekot dapat mengakomodir semua aspirasi toko masyarakat dengan Pemkot Jakarta Utara katanya Sementara Ketua Dewan Kota Jakarta Utara Muhammad Siddiq mengatakan raker ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kota dalam rangka membantu program-program pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara baik dalam membuat kebijakan pembangunan ataupun menyuarakan aspirasi masyarakat Jakarta Utara katanya dengan dukungan pemerintah kota yang diberikan kepada dekot Siddiq mengucapkan banyak terima kasih Tim Liputan Komen Votik Jakarta Utara melaporkan Terima kasih telah menonton!